Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan, saya Petra Aja Kuswa di WI NPN 19, 14, 23, 10, 12 Saya dari program studi teknologi industri pertanian, jurusan teknologi hasil pertanian, Universitas Lampung Di sini, saya akan membahas tentang Microsoft Excel Nah, judul dalam video kali ini yaitu perkenalan tentang Microsoft Excel Alasan saya mengambil judul tersebut Karena untuk menggunakan Microsoft Excel, kita harus mengetahui bagian-bagian dari Excel Sehingga dapat mempermudah dalam menggunakan Microsoft Excel Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik Fungsi dari Microsoft Excel ini adalah untuk melakukan apresi perhitungan dasar Serta penggunaan data, serta dapat mempersentasikan data ke dalam bentuk tabel dan grafik Berikut ini merupakan adalah lembar kerja dari Microsoft Excel Nah, di Microsoft Excel ini ada beberapa bagian Yang pertama itu yang atas ini merupakan judul-judul ini Biasanya untuk menampilkan judul program dan dokumen atau nama file dari lembar kerjanya Kemudian ke sampingnya itu merupakan toolbar akses cepat Nah, ini merupakan sarannya yang disediakan Microsoft Excel untuk mempercepat Atau untuk akses berkomunikasi dengan mudah Nah, misalkan itu menyimpan atau untuk menge-print atau yang lain sebagainya Nah, di bawahnya itu digunakan yaitu menu bar Menu bar ini beristirikan seperti home, install, pick out, formula, data, review, review Kemudian di bawahnya dari menu bar ini terdapat toolbar Turbo bar ini merupakan daerah tautos atau gambar-gambar yang mewakili para kita Dan berfungsi untuk mempermudah pengoperasian program Kemudian sebelah sini terdapat tombol ukur Untuk dapat lembar kecil dan memperlukan lembar kerja Nah, kemudian sebelah sini merupakan nama boxnya Yang sebelah sini merupakan formula bar Dan bagian FGHIJK ini merupakan kolom Dan di kotak-kotak ini di namakan dengan sel aktif Dan di atas ini yang B1 ini merupakan sel aktif Kemudian dan angka-angka ini merupakan baris Nah, di bawah ini terdapat C1, C2, C3 ini merupakan tab worksite Nah, kemudian di samping tab worksite ini ada insert worksite Untuk menambahkan lembar kerjanya Nah, kemudian sampingnya itu terdapat horizontal score bar Dan di atas ini itu terdapat vertical score bar Kemudian di bawah ini terdapat untuk menge-zoom Itu memperbesar dan memperkecil layar Kemudian di bagian sini itu adalah kotak-kotak Kotak-kotak ini merupakan tampilan layar Nah, bagian besar ini merupakan adalah dokumen area Selanjutnya saya akan perkenalkan isi tab Nah, tab pertama itu adalah home Yaitu home ini sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel Dalam tab home ini juga terdapat semua informasi tentang text Tentang format cell, jenis huruf, ukuran huruf, format text Terus memasukkan dan menghapuskan kolom Serta juga untuk merubah cell-cell, format text Juga memasukkan data secara otomatis dan mengurutkan atau mencari data Nah, di bagian home ini terdapat clipboard Dan di bagian clipboard ini ada paskat, copy, format printer Tidak ada fontnya Ada jenis fontnya Besar-besarkan font, menambah memiliki dan menggariskan font Kemudian ada warna iPhone Dan kemudian ada alignment Yaitu untuk merapihkan fontnya Merapihkan hurufnya Kemudian ada number, kemudian ada styles, kemudian ada cell, ada editing Selanjutnya yaitu ada insert Nah, insert ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan Melalui dari foto, set, killpad, grafik, serta textboard, dan lain-lainnya Di insert ini terdapat tabels Kemudian ada illustration-nya yaitu ada picture, clipart, sales, mark, dan screenshot Kemudian ada chart-nya bermacam-macam Yaitu ada column, line, pay, bar, area, skater, order, card Kemudian ada spiritunas Nah, itu ada line, column, win, atau loss Kemudian ada filter-nya yaitu signature Kemudian ada links-nya Kemudian ada text-nya, kemudian ada simbolnya Nah, selanjutnya yaitu pack layout Nah, di pack layout ini Memerintahkan, menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema Nah, di pack layout ini ada temanya yaitu Temanya dapat dibarnain, dapat diefekan Dan dapat diefekan Kemudian ada pack, setelah itu ada margin, orientation, size, mengukur ukuran kertasnya Print area, breaks, background, print style Kemudian ada scale to fit Kemudian ada set optician Kemudian ada arrange Yaitu untuk mendepan dan membelakangkan Ataupun meratakan Dan di group ini untuk menggabung Dan rotate ini untuk mengubah tata letak atau merotasikan Selanjutnya itu adalah formulasi Nah, formulasi ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus Nah, tab ini memiliki fungsi perustakaan besar Yang dapat membantu serta membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet-nya Nah, di bagian formulasi ini ada foundation liberate Nah, itu ada insert foundation, auto zoom Kemudian ada recently use, financial, logical, text, date and time, lock up, the non-refresh Kemudian mat and trick, more and function Kemudian ada definition name, kemudian ada formula auditing, kemudian ada calculation Selanjutnya itu adalah data Nah, di bagian data ini memungkinkan untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data Dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis dan pelompokan data Nah, itu ada get external data, ada connection, ada salt and filter, ada data tools, kemudian ada outline Selanjutnya ada review Nah, di bagian review ini memungkinkan untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa Serta mengatur keamanan Hal ini memberikan perubahan track and catatan fitur Ini menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh unsur lain Nah, di bagian review ini ada profile, yaitu spilih research dan transfer Kemudian ada language, untuk mensualnya selain, kemudian ada comment, ada check selanjutnya Yang terakhir itu adalah view dan bagian view ini Memungkinkan untuk mengubah tampilan dokumen Di bagian view ini ada workbook view, ada show, ada zoom untuk memiliki dan memperkecilkan layar Kemudian ada windows Untuk menggunakan mirkosok excel, kita lebih dahulu buka aplikasi mirkosok excelnya Sehabis itu telah dibuka, maka ketemu layar seperti ini Nah, kemudian di bagian lembar kerja ini kita tulis apa yang mau kita kerjakan Nah, misalkan saya ingin menurvei berat keluarga pasif romana Jadi seperti ini Nah, setelah selesai, kita ke file dan untuk save as, untuk menyimpan Kemudian kita letakkan bagaimana yang mau kita simpan Saya beri nama Putri Ajeng Kusuma Dewi Datah Berat Badan Nah, saya save Nah, selesai Ini kita telah selesai menggunakan mirkosok excelnya Selamat menikmati Selamat menikmati